Halo teman-teman semua kembali bersama saya kali ini saya akan membuat sweet and sour chicken jadi untuk teman-teman yang pecinta Chinese food biasanya kita kalau pesan di restoran itu kan selalu ada nih pilihan sweet and sour chicken sebenarnya dijual juga saus-saus macam-macam saus-saus untuk masakan Chinese food di supermarket cuman kadang selera kita suka beda ada yang gak terlalu suka asem ada yang gak terlalu suka manis nah kalau membuatnya sendiri kita jadi bisa sesuaikan dengan selera kita jadi ini saya akan memasak dengan bahan-bahan yang ada di rumah dan bagaimana cara memasaknya jadi nanti saya akan jelaskan untuk memasak bagian memarinet si chickennya atau ayamnya sama bagian yang membuat untuk sausnya jadi kalau misalnya teman-teman malas mau beli dari saus jadi gak apa-apa yang ini di skip aja masaknya yang buat chickennya aja setelah teman-teman kita mulai bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sweet and sour chicken ini setengah kilo atau 500 gram daging ayam tanpa tulang ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing kalau misalnya suka yang dada boleh yang paha juga boleh atau mau pakai sayap juga bisa jadi ini disesuaikan selera teman maunya yang bagian apa dagingnya ini khusus saya jelaskan dulu untuk memarinet dan memasak ayamnya cornstarch ini untuk taburan tepungnya sebelum digoreng garam dan merica secukupnya untuk memarinet sedikit soy sauce ini soy sauce ini bukan kecap manis Indonesia ya jadi soy sauce original yang biasa dan ini sake atau mirin atau misalnya teman-teman yang muslim yang tidak boleh makan atau minum mengandung alkohol bisa diganti dengan cuka cuka masak biasa nah untuk masakannya bahan-bahan yang dibutuhkan itu sayurnya ini bell pepper ini ada saya pakai dua warna terserah ada di rumahnya apa teman-teman boleh pakai warna apa saja ini bawang bombay atau onion minyak wijen sedikit untuk aroma saja ini air biasa 120 mili air untuk bikin sausnya ini semua bahan untuk membuat sausnya ini cuka vinegar cuka masak biasa madu atau honey soy sauce dan ini saus tomat selamat menikmati 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 setelah dipotong-potong Kita marinir ayamnya Sedikit garam Merica Soy sauce Dan ini mirinnya atau sakenya Diaduk Dan diamkan sekitar 15-20 menit sambil kita menyiapkan bahan yang lain Sampai jumpa 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 kita membuat sausnya campur semua bahan untuk saus, ini cuka madu atau honey untuk yang suka manis semadunya boleh tambahkan ini soy sauce dan ini saus tomatnya ini airnya tambahkan sedikit-sedikit dulu nanti kalau kurang baru kita tambahkan lagi sisa airnya saya tambahkan tepung maizena untuk pengentalnya nanti kita 1 sendok makan ini setelah dimarinet kita akan tambahkan tepung maizena untuk sebelumnya nanti goreng ini dinyalakan dulu minyaknya dipanaskan dulu kita akan segera menggoreng ayamnya nyalakan dulu minyaknya dengan api yang sedang minyaknya cukup banyak supaya nanti bagian luarnya itu kering dan dalamnya matang ini yang tadi sudah dimarinet selama 15-20 menit sekarang kita tambahkan tepung maizena di ayamnya supaya lapisan luarnya ada lapisan tepungnya kalau apinya sudah panas baru kita masukkan ayamnya digoreng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah mengapung mengapung seperti inilah garam ini dan warnanya sudah cantik Berarti dia sudah matang Lanjutkan dan goreng Sampai habis ayamnya Sudah selesai Saya goreng semua Sekarang kita mulai memasak Nyalakan apinya dengan api sedang Lalu kasih minyak sedikit Untuk menumis sayurnya Ini saya menggunakan apokado oil Ini bebas Mau pakai vegetable oil Atau mau pakai corn oil Terserah Setelah minyaknya panas Kita tumis Bawang bombay atau onionnya Sampai dia layu Dan harum Setelah agak layu Baru kita masukkan 2 pepernya Masukkan ayamnya Lalu masukkan Saosnya Apinya dikecilkan dulu Sebelah dikit Api sedang Dan ini tambahkan Air Larutan maizena Supaya nanti Saosnya Mengkaramel Dan mengental Masukkan Sedikit-sedikit Dan Masukkan 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 Dan Masukkan kita tes rasanya kalau misalnya dirasa kurang teman-teman masih boleh tambahkan asinnya atau manisnya tapi biasanya ini saya kalau masuk sudah saya takar supaya sesuai rasanya udah pas Oke ini sudah selesai sweet and sour chicken semoga videonya bermanfaat selesai